Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu salam milenial Ngaji Budoyo Dua Tuan NTV dimana pun berada Alhamdulillah pada kesempatan hari ini Disini kita ngaji Budoyo lagi Ngaji Tosan Haji kembali Mbak Baraka Warung mengenai tentang Tosan Haji Dua Tuan NTV dimana pun berada Saya doakan kepada Panjirangan yang belum memiliki pusat agaman Semoga diberikan dahilan, diberikan petunjuk Diberikan hal yang lebih, diberikan Dua Tuan NTV Untuk memiliki sebuah pusat agaman Dua Tuan NTV Tapi pada kesempatan hari ini Saya mendapatkan pusaka dari Salah satu Lurah ya, yang ada di Madiun Ini tentunya Disini Pusaka ini sangat Istimewa sekali Ya Memang Prahriwayat Kalau sudah dari salah satu tokoh Itu memang berbeda Dengan Dengan yang hanya Mendapatkannya Hanya biasa-biasa saja Jadi seperti itu Pasti Sudah memiliki riwayat yang Tinggi Disitu Maksudnya Memiliki energi pula yang Juga Tinggi juga Jadi seperti itu Dua Tuan NTV Nguri-nguri budaya Lohorusantara Yang berjajarah Sesuai dengan Rana Pak Kem Terdapat ciri Dapur, pamor, dan tangguh Fondasi utama pusaka Yaitu adalah Rancang bangun Dan bahan pusaka Suatu keres Bisa dikatakan Pusaka wajib Memiliki syarat minimal Yaitu adalah Josimo Wodjo Wosi Dan pamor Hati-hati Apabila panjirinan Mengakat Atau memahari Sebuah keres Salah memahari Berarti panjirinan Itu Membodohi generasi Penerus panjirinan Percaya mistis Atau tidak Yang namanya Sejarah harus tetap Dijaga Ingat mempertahankan Kejayaan lebih sulit Daripada Mencarinya Maka ingatlah Budaya dan sejarah Jasmerah Dua Tuan NTV Dimana pun berada Riwayat pusaka Dari terah Mbah Lurah Yang ada di Madiun Apakah pusakanya Kalau kita lihat Prabutnya ini Memiliki Gayaman ya Gayaman Terus ini Kayunya ini Kayu termbalu Indah sekali Disini ditumpeng Karena Apa Ini Aslinya Mungkin dulunya patah Atau gimana Terus ini Masih horinya Ini adalah Pusaka Pusaka Kaget aku Wah bisa enak Pusaka kok Ini jadi seperti itu Nah Ini Ini kalau Kita Perhatikan ya Secara Garap Ya Secara garap Ini adalah Disini ada Gerinengnya Terus ini Lampi Atau Sempanar Seperti itu Doyokinasinya Tinggi Karajekannya Tinggi Di pamor Udan Mas Tiban Istimewa 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 Ada yang bilang Ini udah Mas Tiban Anak Beri yang Was Wustah Tapi Entah Apapun itu Bagi saya Ini pamornya Pamor Karajeken Pamori Karajeken Pusokone Apik Wis Nyandang Istimewa Saya Rekomendasikan Kepada Pangjenengan Yang belum Memiliki Pusaka Ageman Ini saya Rekomendasikan Pusokone Apik Karajek Apik Jadi seperti itu Mungkin ini saja Yang perlu saya Babar Untuk Kelanjutannya Nanti Pangjenengan Langsung Bisa Capri Ke Nomor WA saya Saya Akhir dulu Untuk Pembabarannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Rahayu Salam Millenial Raji Budoyo